Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kak Rahma Jumpa lagi di channel youtube Kak Rahma Suri Di video kali ini Kak Rahma akan menunjukkan Kekalian koleksi Eforbia mili Ini Kak Rahma memiliki Udah banyak banget ya Jenisnya, jenis warnanya juga Jadi Kak Rahma akan Memperlihatkan ke kalian satu persatu Oke Nah sekarang Kak Rahma mulai Dari yang warna ini ya teman-teman Kalian lihat Ini ada yang berwarna pink Pink soft Jadi dia tuh agak jumbo ya Seharusnya ini besar banget Tapi Kak Rahma udah memotongnya Untuk memperbanyak teman-teman Ini kalian lihat bunganya tuh cakep banget Dan Kak Rahma memiliki Dua warna pink soft ini teman-teman Dia cakep banget Emang luar biasa cantik Jadi warnanya tuh kayak salem gitu Terus Kak Rahma juga memiliki Warna orange Ini yang uniknya itu Dia tuh mudah banget Rimbun teman-teman Dan Yang Kak Rahma sukai dari warna ini tuh Dia gak mau tinggi sih teman-teman Dia makin merimbun Kesamping terus gitu Nah bunganya juga banyak banget Intinya kalau kalian tanam Eforbia itu biarkan Di tempat terbuka seperti ini ya Ini langsung Terkena cahaya matahari Full banget dari pagi sampai sore Dan disini Kak Rahma juga Memiliki warna merah Teman-teman Ini merahnya tuh Mentereng banget Tuh jumbo Kak Rahma memiliki Tiga pot jumbo Nah Kalian lihat Ini tuh Warnanya tuh Benar-benar cerah banget ya Teman-teman Tuh Cantik banget pokoknya Jadi dengan suasana yang Cerah seperti ini tuh Dia tuh Kelihatan indah banget Teman-teman Ya kan Di sela-sela daun yang hijau Terdapat bunga warna-warni Dan itu memukau banget Asli Dan ini Kak Rahma juga Memiliki warna Orange Campur putih Kalau orang-orang disini tuh Menyebutnya tuh Mata kucing Teman-teman Kalian lihat Di bunganya itu Makanya kalau misalnya Ada bunga yang tua Kak Rahma gak memotongnya Karena nanti ada muncul Bibit-bibit baru Ini warnanya cantik banget Kayak ada dua gradasi Warna gitu Dan ini Yang agak jumbo Nya dikit Terus Teman-teman Yang kelima Kak Rahma memiliki Jenis Eforbia mili Yang mini Seperti ini Dia tuh daunnya Kecil-kecil Dan warnanya tuh Merah mentereng banget Teman-teman Itu indah banget Kalian lihat Bunganya tuh Udah banyak banget Merimbun Dan dia juga Enggak model yang Tinggi-tinggi banget Teman-teman Tapi dia model Merimbun Ini memang Model mini ya Dan warnanya tuh Cakep banget Yang keenam Kak Rahma memiliki Yang seperti ini Teman-teman Ini jumbo ya Jenis jumbo Dia mau tinggi Tapi Kalau untuk membuat Rimbun itu Kita bisa membuat Pupuk bunga Dan pupuk daun ya Jadi Dia gak ada Batangnya aja gitu Teman-teman Ini kalian lihat Cakep banget Warnanya Masya Allah Dan ini warna tuanya Warna tua juga Kak Rahma gak potong Karena nanti dia akan muncul Bibit-bibit Bunga baru Tuh Indah banget Nanti dia akan muncul Bibit seperti ini Di bunga-bunganya Makanya gak Kak Rahma potong Dan yang ketujuh Kak Rahma memiliki Yang warna gold Seperti ini Teman-teman Ini Kayak Perpaduan Antara kuning Dan Kuning keemasan Dan oranye Ini cakep banget Ini sebenarnya Tinggi Tapi Kak Rahma Sudah potong Untuk memperbanyaknya Teman-teman Kak Rahma memiliki Ephorbia trubus Teman-teman Kalian lihat Ini yang jenis jumbo Juga Dia mau tinggi Semakin kita jemur Warnanya tuh Kayak keluar Agak orange Kemerahan gitu Teman-teman Tapi kalau misalnya Dia agak banyak teduh Warnanya tuh Akan nampak kekuningan Dan hijau gitu Jadi semakin Dijemur Semakin cantik Ini warnanya Cantik banget Nah Kak Rahma juga Memiliki warna Ini ya Ini jenis Yang warna pink Dia pinknya tuh Agak-agak warna pink Peach gitu Teman-teman Ini Bunganya kalian lihat Banyak banget muncul Ini juga Dia cakep banget Ini teman-teman Ini kemarin Pas Kak Rahma beli Itu kecil banget Masih Tapi ini udah gede aja Terus Ini ada yang Kesebelas Teman-teman Ini kalian lihat Dia kayak pink fanta gitu Dengan corak Pinggirnya tuh Ijo Teman-teman Nanti dia akan Gede Bunganya Dan ini jenis jumbo juga Nih Ini bunganya Gak berhenti Kalian lihat Disini juga ada Cikal bakal Bunga lagi Eh nampak Nah itu Nah Ini cantik banget Masya Allah Ini luar biasa Indah Terus Yang ke dua belas Kak Rahma memiliki Merah Yang corak Pinggirnya tuh Ijo Sebenarnya ini Bunganya tuh Mau rontok Harusnya tuh Merahnya tuh Lebih Lebih Merona ya Tapi kalian lihat Dia sekalinya Berbunga tuh Banyak banget Jadi kalau kalian tanya Kak kok bisa sih Bunganya sebanyak itu Itu kalian cukup Memberi pupuk NPK Rutin ya Teman-teman Itu kalian buat aja Satu Eh dua minggu Sekali gitu Tapi ini Kak Rahma juga ada Campur pupuk Nanti Kak Rahma akan share ya Kak Rahma gak Ada yang oren Ini kalian lihat Orennya tuh Kecil-kecil Daunnya keriting ya Dia kecil-kecil Dan di atas bunga Dia muncul lagi Bunga baru gitu Jadi Kayak Berdesak-desakan gitu Menumpuk-numpuk gitu Teman-teman Nih kalian lihat Dan Di bunga-bunga tua Juga muncul Bibit-bibit baru Jadi kalau misalnya Bunga Eforbia Kalau misalnya Kalian mau tunggu Bibitnya dari bunga Juga bisa Tapi kalau kalian gak mau Karena warnanya udah kusam Itu boleh dipotong aja Teman-teman Itu cantik banget Next video mungkin Akan Kak Rahma share Biar gimana sih Caranya Agar Kecil-kecil Seperti ini Itu Tapi bunganya tuh Banyak banget Teman-teman Itu kalian Kalau penasaran Nanti tunggu aja ya Video Kak Rahma selanjutnya Terus Disini Disamping ini Juga ada warna pink Pinknya tuh Mungil-mungil banget Kecil-kecil Tapi Cantik ya Disini Juga ada Corak hijau-hijaunya Gitu teman-teman Kalian lihat Ini Walaupun kecil Dia udah muncul lagi Cabang-cabang baru Ini cakep banget Terus Disini juga ada Warna oranye Oranye Dia tuh Kayak hampir sejenis Sama si Warna pink Tadi Dia ada Corak Hijaunya Ini oranye Karamah gak tau Nanti kalian Nampak Oranye Gimana Atau merah Keliatannya Nantilah Kalian Jihat Ini cakep Banget Tuh Nanti ya Ini di sampingnya Ada yang warna Hijau Kekuningan Kecil Bunganya tuh Mini banget Tapi nanti Giliran berbunga Full gitu Teman-teman Ini udah mulai Mengeluarkan bunga-bunga Baru Tuh Cakep ya Dan di sampingnya Ini Karamah ingat Dulu Karamah pernah Memiliki Eforbia Yang berwarna Kayak es krim Ini Karamah menyebutnya Eforbia es krim Itu udah gede Banget Tanamannya Teman-teman Tapi Karamah udah jual Karena tergiur Dengan harga Jadi kalian Jangan mencontoh Boleh sih Menjual Tapi kalian Harus ada Pertinggalnya Jadi nanti gak nyesel Giliran gak ada Ini syukur Kemarin Karamah Dapat dimelabuh Ini cantik banget Dan yang bunga-bunga tua Karamah gak potong Karena untuk membibitkan Tapi kalau misalnya Kita gak mau membibitkan Sebaiknya ini dipotong Teman-teman Biar cantik Kalau ini Warnanya Karamah belum tahu Karena baru muncul Ini kemarin Dapat bonus Waktu Karamah beli Karena beli banyak ya Terus Di sampingnya Ada warna pink Kalian seneng Lihat warna pink ini Ini warna pinknya Cantik banget Kayak pink-pink Kalem gitu Teman-teman Dan dia tuh Kayak mangkuk-mangkuk Kecil Cantik ya Cantik dong Ini udah banyak Bibitnya sama Karamah Tapi Karamah Gak buka online dulu Ya teman-teman Pembeliannya Karena stoknya Emang belum banyak Dan ini Ada yang warna putih Pinggirnya Itu pink Ini Baru Karamah Dapatkan juga Kemarin Waktu jalan-jalan Kemelabuh Dan Si ibu itu Cuman punya Satu Tapi waktu Karamah minta beli Langsung dijual Alhamdulillah Karamah memiliki Ini koleksi Ini cantik Banget Kalau ini Yang merah Yang kayak Karamah tunjukkan Tadi Terus yang Di sampingnya Ada juga Merah bersusun Ini lebih kecil Tapi dia tipe Berbunga banyak Dan rimbun Gitu teman-teman Kalian lihat Karamah memiliki Ada beberapa pot Ada satu Dua Dan tiga pot Itu sejenis Ini yang berbeda Dan dia juga Banyak ya Ini bibit-bibit Dari bunganya Tuh Jadi kayak Dia tuh Kayak bertanding-tanding Gitu Keluar antara bunga Dan daun Cantik Ini Karamah juga Ada warna Ini teman-teman Sebenarnya Ini banyak banget Yang belum keluar Warna Itu Jadi karamah Dapet yang kecil-kecil Ini banyak Yang belum keluar Warna Jadi ini karamah Tunjukkan yang Udah keluar Warna Aja ya Teman-teman Kalau ini Ada yang Warna hijau Kecil-kecil Terus Ini ada yang Warnanya Hijau Hijau Itu lebih besar Dari yang sebelumnya Ini lebih besar Tapi dia Baru mulai Mengeluarkan bunga Satu-satu Tuh Tapi nanti Udah cantik Terus Di sampingnya Ada Warnanya Agak kusam Tapi Karamah juga Suka Walaupun Tidak merona Banget Tapi Karamah suka Ini Jenis Mili Dan disini Ada Merah Merahnya Kayak Kayak Sanggul-sanggul Warnanya Teman-teman Ini Bunganya Banyak Dan Dia Kayak Kokoh Merah Ini Cantik Cantik Banget Ya Teman-teman Nih Di atas Bunganya Kayak Bunganya Menumpuk-numpuk Semua Ini yang Karamah Sukai Dari Si Eforbia Ini Kalau yang Ini Jenis Mini Warna Pink Ini Baru Berbunga Lagi Dan Kalian Lihat Kemarin Itu Udah Menjulang-julang Udah Karamah Pangkas Sampai Dia Muncul Lagi Tunas-tunas Sebanyak Gini Dan Dia Udah Mulai Mengeluarkan Bunga-bunga Lagi Disini Ada Warna Merah Merah Atau Oren Ya Oren Kemerahan Dia Mini Dia Itu Kayak Mana Durinya Luar Biasa Yang Jenis Ini Banyak Teman-teman Tapi Nanti Giliran Berbunganya Cantik Ini Kemarin Sempat Tidak Terawat Tapi Udah Mulai Mengeluarkan Bunga Lagi Ini Adalah Eforbia Tanpa Duri Ini Unik Banget Dia Gak Ada Duri Kalian Lihat Tapi Yang Karma Gak Suka Itu Dia Terlalu Meninggi Gitu Teman-teman Tapi Dia Gak 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 Duri Sama Sekali Dan Warnanya Cantik Disini Juga Ada Warna Merah Warna Merah Kecil Cantik Ya Dan Ini Ada Warna Apa Ini Warna Peach Karena Gak Tau Bilang Karena Warnanya Campur Teman-teman Baiklah Teman-teman Karma Rasa Sekian Dulu Video Kak Rahma Tentang Koleksi Eforbia Kak Rahma Semoga Kalian Suka Dan Terhibur Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye